Halo teman-teman, disini kan saya Aawir ya Jadi sekarang di depan kita sudah ada Mitsubishi Pajero Sport yang exit, otomatik Disini bisa teman-teman lihat ya, grillnya itu besar banget nih Ini berwarna krum Nah disini bisa kita lihat, ini ada seperti gini ya Alis gitu, apa ya namanya, di bawah pipi itu loh Jadi disini krum, jadi menambah kemewahan ya Ini lampunya sudah LED nih, ini sudah LED Koneknya yang disini masih halogen Koneknya disini ada DRL Kemudian ini lampu kabutnya nih Lampu kabutnya masih yang biasa ya Disini fokus banget nih, tampilan depannya gagah dan sangar Nah ini dia nih, overall tampilan depannya Kita lihat sampingnya dulu yuk Nah seperti biasa nih, disini sudah ada lampu sennya, jadi keren banget ya Untuk bannya dia sudah menggunakan rim cakram dengan profil bannya 265-60R18 Jadi disini bannya itu besar banget ya, 18 inch Coba bayangkan besar banget tuh Ini tampilan sampingnya ada gini juga ya Untuk penginjak kaki gitu ya Nah ini dia, jadi untuk memudahkan kita naik mobil ini Karena mobil ini tinggi banget ya Itu di atas itu ada abu-abu gitu, coraknya Disini juga ada aksen krum, kemudian disini krum juga Kebukan tangannya Untuk ban belakangnya juga, dia profilnya sama 265-60R18, tapi dia remnya masih tromol ya Masih tromol, masih yang biasa lah Nah untuk bagian belakangnya dia, nah ini nih Dia hanya ada logo Mitsubishi, ada tulisan Pajero Sportnya juga nih Dan juga disini ada 4 sensor parkir, 1, 2, 3, 4 Dan juga ini nih, bumper belakangnya Dia naruk ban nya dibawah di belakang ya Di bawahnya itu Kita lihat dalemnya dulu yuk Kita dari kursi belakang aja dah Nah ini dia nih Dalemnya ini manutas berwarna hitam ya Ini ban nya plastik, nah ini soft touch nih Bagus banget nih soft touch juga Ini plastik, plastik semua Ada speaker, kemudian ada cup holder ya Ini ada lampunya nih Ada lampunya, wah mewah banget Disini coba kita naik yuk Disini ada hand grip nih Untuk bantu naik, karena mobilnya ini tinggi banget ya Kita naik coba yuk Nah ini dia nih Jadi disini legroom nya itu gini ya Lega ya Tapi gak begitu lega juga sih Tapi cukup lah Yang penting tidak ngepas gitu Disini cukup tinggi juga Aslinya disini nih Ini ada lampu baca Kemudian dia ada 3 row ya Sampai row ke 3 Ketiganya tuh ada gini ya Apa namanya Ada seatbelt nya juga Dan di row ke 3 dia ada cup holder juga tuh Nah mungkin bukan ya Yang disini ya Ada cup holder juga Ada hand grip juga nih Yang model udah bisa kembali dengan sendirinya Kita lihat bagian depan nih lho Ini tinggi banget sumpah Ada lampunya ya Lambah kemewahan lah Ya ini dia nih Bagian interior Dari pengemudinya Nah bisa teman-teman lihat disini Ini bahannya plastik ya Disini mewah banget nih Kayak kaca nih Tapi bukan kaca Seperti keramik gitu Ini soft touch Disini ada aksen warna silver juga ya Disini ada aksen chrome Disini pengaturan window nya Disini apa nih ya Kurang tau juga Disini soft touch Disini plastik biasa Kemudian disini ada cup holder nih Untuk naruh snack juga bisa Untuk botol Disini ada speaker Disini ada twitternya nih Disini juga ada lampunya juga Juga kita masuk dulu yuk Disini ada hand grip nya ya Untuk naik Nah Disini nih Jadi mobilnya ini tinggi banget Kita tutup dulu sedikit Nah ini dia nih Ini bagian atasnya besar banget nih Tempat kacanya Biasanya kan kecil-kecil ya Ini besar banget nih Disini ada Kayak speaker gitu ya Tapi kurang tau juga mungkin speaker Nah ini ada lampu baca Untuk ngidupin lampunya ya Lampu bacanya ada dua nih Nah ini dia nih Disini lampu Tidak isi lampu Hanya kaca saja Disini ada hand grip juga Modelnya udah bisa kembali ya Disini juga nih Hanya ada kaca doang Nah disini nih Ini ada armrest Nah ini coba kita buka ya Disini ada dua lapis ya nih Nah itu bisa naruh barang tuh Ini besar banget nih sumpah Besar banget Kayak kulkas kecil Nah ini jadi ada dua lapis ya Kemudian sini ada cup holder nih Untuk dua botol Kemudian ini untuk Poin ya Disini bukan Disini nih Jahitannya asli nih Kulit gitu Nah ini dia nih Dia yang otomatik Jadi seperti ini Personnelingnya Disini untuk audionya Dia sudah ada Layar ya LCD Ini LCD screen Tidak boleh dipegang Ya disini Kalau gak salah Sekitar 6 inch Kemudian disini ada Pengaturan audionya Disini untuk AC Temperatur segala macem Disini ada lampu hazard Ini ada lampu hazard Kemudian disini nih Ada USB Ada HDMI Kemudian disini ada Untuk menaruh Koin Atau Dompet segala macem Nah ini dia nih Dia untuk buka Harus di tekan ya Tapi Nah oh iya Sudah mau terbuka Dia modelnya Soft opening ya Soft opening jadi bagus banget nih Disini ada logo SRS airbag Ini motifnya nyatu ya Sama pintunya Nah untuk setirnya ini nih Dia disini ada jahit-jahitannya Tapi palsu Disini Hanya ada pengaturan audio saja Nah seperti ini nih Tampilan speedometernya Oh cantik banget nih Ada layar kecil Disini dia belum Tombol start swap engine ya Disini ada pengaturan Sensor parkir Dia masih pakai kunci Disampingnya ini Pinggir-pinggirnya ini Warna emas ya Jadi Mewah banget Overall Mobil ini Bagus ya Mewah gitu Wah mantap nih Untuk Anak muda cocok Untuk pengusaha juga Orang-orang tua Mantap Ya teman-teman Sampai sini dulu Review Pajaro Sport Exit Dari saya Jangan lupa like Subscribe dan komen Setelah share ke teman-teman Kalian Sampai jumpa Bye Bye